Dari sana lah timbul permusuh antara orang-orang Bali kan gitu ya. Nah setelah terjadi kup kemudian demo di Jakarta untuk mengubarkan PKI, disini meletuslah gerakan. Terjadilah tragedi Bali. Yang pertama diawali dulu dengan pembakar-pembakaran rumah. Nah kemudian ada slogan daripada membakar sarangnya. Baik tikusnya gitu. Terjadilah pembunuh pembunuh pembunuh. Yang terjadi di Jakarta kan bukan pertentangan PNI dan PKI. Tapi klik internal angkatan darat. Cuma di tingkatan desa, itu klik yang terjadi adalah PNI dan PKI. Macam pertama adalah masa dari desa seberang atau dari desa mana itu akan datang. Akan datang, kemudian mengambil si A, terus membawa ke tempat lain. Kemudian membawa ke tempat lain dan dibantai disitu. Modus yang kedua, rumahnya didatangin, dibakar, dihancurin, dibantai di tempat. Pembusan Indonesia Di Baliguit, belum terbakar dulu. Sebelum terbakar, itu kalau tidak terbakar itu di sana banyak sekali ada tulis-tulis. Untuk kemenangan PKI itu semua dicat itu. Awas tahun ini awas gitu di tak taknya itu ditulis oleh orang-orang PKI disana gitu untuk kemenangannya Jadi sudah yakin sekali kemenangan Terus ada juga ya rebutan pengaruh dalam sebuah griyo Itu ya pedanda itu sembel ya dan topi sampai di apa ya istilah baliknya saya dupakan lagi topi pedanda itu ya Itu pun berguling jatuh bersama kepala dari pedanda itu Itu cerita-cerita rakyat Satu desa dimana ada tujuh anak putri yang setiap satu minggu dia turun ke Denpasar hanya untuk kursus menjahit yang diadakan oleh Gerwani Dan mereka anak umur 14 tahun Ya sekitar kelas 2 SMP gitu kan Nah ketika peristiwa itu terjadi Ada order, ada perintah bahwa Kelompok-kelompok PNI yang dalam Laskar-Laskar mereka itu kan dikasih nama Tameng Tameng ini harus mencari orang-orang PKI di setiap desa Karena di desa ini tidak ada PKI nya Terus anak-anak ini kemudian sudah daripada orang-orang tua yang kena Dan karena juga ini sudah terlanjur saya ikut kursus menjahit ini Yang diadakan oleh Gerwani Nah ini kan terlalu polos gitu loh Dia tidak bisa membedakan mana politik, mana ketampilan Nah akhirnya ketujuh anak ini Diupacarai Dan kemudian disembelih di kuburan Tapi pada waktu itu memang sepertinya dia memang harus dibunuh Pak Sebab kalau dia hidup mungkin saya juga dibunuh gitu Begitu selokannya Pak Makanya waktu itu orang tidak tahu partai kan Ada yang sebut yang disana yang gampang disebut merah gitu Pak Kalau merah PKI Ada yang bertanya Kamu PKI tidak saya merah Sampai mungkin cara berpikir kita sudah berbeda Kita bisa menilai sentimen yang berjalan lebih banyak Ya Ya kan Murni dari apa sih kesalahan mereka Nah itu ya kita nggak tahu Ya Tidak 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 Tidak